Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Tentu saja pada titik ini tidak sulit untuk mengetahuinya Tapi yang ingin saya sampaikan kepada yang mulai ratu adalah Tai Su juga memiliki kekurangan Pada saat ini Su Aking terus berbicara Namun ratu selalu memandangnya dengan aco tak aco Bahkan ada aura gelisah di antara kelima jarinya Sepertinya dia bisa membunuh Su Aking kapan saja Lalu bagaimana? Bisakah Anda juga memberitahu saya kekurangan Tai Su? Apakah Anda ingin memberontak demi saya? Ratu tiba-tiba bertanya dan dingin Sepertinya yang mulai ratu terlalu khawatir Saya tidak peduli dengan kecantikan Anda Bukankah dari awal saya sudah mengatakannya Bahwa saya hanya ingin melihat kebijaksanaan luar biasa dari yang mulai ratu Sensi Ada pun kelemahan Tai Su Bahkan jika saya memberitahu Anda Sensi tidak bisa mengubah hasilnya juga Su Aking tertawa pelan Benar itu ratu melepaskan tangannya saat ini Sekarang dia sangat dekat dengan Su Aking Dan dia masih bisa membunuhnya kapan saja Pada saat ini Su Aking memutar lehernya Dan masih ada bekas sidik jari ratu di atasnya Jelas kekuatannya tidak ringan Hanya saja meskipun itu membuat Su Aking menderita Tapi dia tidak pernah menunjukkannya Apakah Anda sudah tahu hasil akhirnya? Ratu bertanya lagi Ratu, kita memiliki banyak hal yang harus kita bicarakan Jadi mengapa kita tidak pindah dari tempat ini? Yakinlah, meskipun kita pindah tempat Tai Su tidak akan menyentuh alam Dewa Kuno Lagipula, jika saya benar-benar ingin menyiapkan Anda Mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Su Aking menangkupkan tinjunya dengan hormat Namun meskipun sikap Su Aking sangat sopan Semakin ratu melihat wajah Su Aking Dia semakin menunjukkan rasa cici Karena ratu merasa bahwa ekspresi Su Aking sangat dibuat-buat Oke, saya akan pergi bersama Anda Ratu mendengus dingin Ratu benar-benar orang yang cerdas Kata Su Aking sambil tersenyum Saya hanya bosan disensi Jadi saya ingin menemukan seseorang untuk diajak ngobrol Ratu melampirkan tangan gioknya Persis seperti yang saya pikirkan Tentu saja, jika Anda jatuh cinta pada saya selama berada ini Kebetulan saya juga belum pernah menikah Dan memiliki seorang istri Su Aking juga pandai dalam kebijaksanaannya sendiri Terlepas dari penampilan penuh dan kepercayaan diri yang tak tertandingi Seolah-olah dialah pria paling tampan di dunia Meskipun ratu pun tidak pernah memperhatikannya Di bawah tatapan banyak mata dari prajurit alam dewa kuno Ratu dan Su Aking memasuki dewa kekosongan Taesu Sehingga terjadi keributan beberapa saat Kemudian beberapa kakak senior Sio Yan Dipimpin oleh Ke Yun bergegas keluar Untuk menghalangi jalan mereka Ke Yun, lindungi alam dewa kuno Dan saya akan kembali segera setelah saya pergi Ratu menolai dengan mata yang indah menatap Ke Yun Dan berbisik Sehingga Ke Yun tidak bisa berkata-kata Namun setelah memikirkannya secenak Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan hormat Bagaimanapun dia mengenal tempramen sang ratu Lagipula hal yang paling tidak pantas adalah Mempertanyakan dan menghalangi keputusan ratu Karena ratu berani pergi sendiri Dia pasti memiliki alasannya sendiri Mungkin ratu juga memiliki rencana cadangan yang tersisa Jaga diri anda baik-baik Lagipula itu tidak sulit bagi saya Setelah ratu selesai berbicara Ratu dan Su Aki memasuki dewa kekosongan Namun saat pelajuri Taesu kembali satu demi satu Beberapa orang kuat Taesu sebelumnya pergi memandang Ke Yun dan yang lainnya Dengan ekspresi yang merendahkan Bahkan niat membunuh mereka dilepaskan dengan tidak hati-hati Yang membuat wajah Ke Yun menjadi sedikit gelap Dan dia juga melepaskan nafasnya untuk melawan Di bawah baju besi kalian hanyalah semut Lain kali jika ada kesempatan kalian semua akan musnah di sini Rancang merauh marah Kemungkinan patung emas melayang di atas kepalanya Dia memandang pria Taesu itu dengan marah Setelah kedua belah pihak menarik panah dan busur mereka Namun pada akhirnya tidak terjadi pertempuran Namun dalam provokasi Taesu kali ini Mereka juga membawa ratu pergi dan meninggalkan alam debak puno Dan inilah akhir dari apa yang dilihat Xiaoyan Dalam gambaran yang ditinggalkan oleh sang ratu Seolah-olah dia menjelaskan bagaimana dia pergi dan kemana dia pergi Dia juga sepertinya memberitahu Xiaoyan Bahwa dia tidak dalam bahaya Ayah, ada apa dengan Anda? Xiaoyan yang sudah lama berdiri di samping Xiaoyan bertanya dan bingung Karena Xiaoyan yang berdiri di sana tiba-tiba memejamkan matanya tanpa alasan Setelah Xiaoyan mendengar teriakan Xiaoyan, dia membuka matanya Tidak apa-apa Ratu meninggalkan beberapa kenangan dan saya baru saja tenggelam dalam kenangan tersebut Xiaoyan segera menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana ratu pergi Bagaimana ratu bisa setuju untuk pergi bersama Yang Mulia Taesu? Bukankah ini seekor domba yang masuk ke mulut harimau? Xiaoyan berkata dengan terkejut Saat ini Xiaoyan juga terdiam Bagaimanapun ratu selalu berperilaku aneh Sehingga sangat sulit menebak apa yang dipikirkan Dan rencana apa yang dilakukan Karena mengikuti Yang Mulia Kedua Taesu ke tempat kekuatan utama Taesu berada Itu memang seperti yang dikatakan Xiaoyan Ibarat domba masuk ke mulut harimau Dan mendorong dirinya ke dalam kesulitan sendiri Meskipun Suakim benar-benar tidak ingin mempermalukannya Dan hanya ingin ngobrol ringan Tapi dia pasti memiliki tujuannya Tapi setelah ratu pergi ke Taesu Kemana perginya orang-orang dari alam dewa kuno? Mengapa tempat ini kosong? Xiaoyan berkata dengan ragu lagi Tapi tidak ada niat membunuh di tubuhnya Bagaimanapun ratu pergi ke Taesu Jadi Xiaoyan berencana untuk pergi ke rumah sendiri Meskipun ada begitu banyak orang di alam dewa kuno yang sangat kuat Tapi di antara mereka masih banyak yang lemah Jadi seharusnya tidak ada cara untuk memindahkan mereka semua Jadi kemana mereka bisa pergi? Xiaoyan juga mencubi dagunya Namun dia tidak tahu Apakah Xiaoyan bisa memecahkan masalah ini Setelah melihat gulungan di aula utama Atau ingatan tentang kepergian resang ratu ke Taesu Xiaoyan merasa ratu pasti punya tujuannya sendiri Adapun apa itu, Xiaoyan belum diketahui Dan dia hanya berencana untuk mendapatkan beberapa informasi Dari Sukiyan Taiyi untuk melihat apakah Xiaoyan dapat membuat kontak dengan ratu Setelah ratu menghilang bersama Taesu Saya punya pertanyaan tentang kemana Raja Tenso akan pergi Bagaimana dia juga bisa menghilang? Ucap Xiaoyan dengan bingung Mendengar itu Xiaoyan juga mengangguk setuju Kemudian dia membalikkan tangannya dan sebuah silipgyok muncul di antara mereka Silipgyoknya tidak rusak Jadi orang tua itu seharusnya masih hidup Xiaoyan diperkata dengan serius Tiba-tiba Xiaoyan menampar keningnya Karena tidak ada keraguan tentang hal ini Dia berjalan keluar dari aula Pada saat yang sama Di beberapa batera orang-orang kuat dari dunia kuno dewa iblis abadi Bukanlah orang yang tidak sabar Mereka semuanya menunggu perintah Xiaoyan Hanya saja saat ini Xiaoyan menjadi laku-laku Sepertinya dia tidak tahu apa-apa untuk sementara waktu Meskipun dia harus pergi menyelamatkan ratu Tapi dia tidak tahu di mana lokasi spesifik markas utama Taishu Dan dengan kekuatan tempurnya saat ini Bagaimana bisa memiliki cara menyelamatkannya? Kalau saja di alam dewa kuno tidak mengalami bencana seperti itu Mungkin saya memiliki kemampuan untuk sementara Dan berubah menjadi seorang raja Xiaoyan tersenyum pahit Karena ini jelas mustahil Bagaimanapun tidak ada apapun di alam dewa kuno Setelah Xiaoyan mencari kemana-mana Hanya berencana untuk pergi Namun ketika Xiaoyan sedang mencari kemana-mana Akhirnya dia tinggal di rumah keluarga Xiaoyan miliknya Setelah memasuki rumah keluarga Xiaoyan Di alaman meja batu ada papan catur yang menarik perhatian Xiaoyan Karena di papan catur ini tidak ada permainan catur Dan hanya ada dua buah bidra catur yang satu putih dan yang satu hitam Dan itu ditempatkan di tengah Apa maksudnya ini? Xiaoyan tampak berpikir Bahkan Xiaoyan juga memandang papan catur itu dan merenung Tidak ada permainan catur Itu juga menunjukkan bahwa niatnya bukan soal catur Tapi pada bidak catur ini Dua buah catur di tengah Satu kiri dan satu kanan Satu hitam dan satu putih Sambil bergumam pelan Mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan pandangan yang jelas Kemudian dia mendongak dan melihat sekeliling Mungkinkah semua yang kita lihat hanyalah sebuah tipuan Kakak senior ke Yun Berhentilah membuat masalah Ayo cepat keluar Xiaoyan berkata dengan keras Sehingga suaranya menyebar di seluruh alam dewa kuno Mendengar itu Xiaoyan memandang Xiaoyan dengan heran Karena dia tidak tahu apa maksud ayahnya Seperti yang diduga Itu adalah adik kesembilan Karena anda memanggil Maka anda dapat memahami semua arti sebenarnya Pada saat ini Sebuah suara yang familiar Segera keluar Dan alam dewa kuno Di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan Tiba-tiba tampak menjadi hidup Pada saat yang sama Setelah angin bertiup menerpa wajah Xiaoyan Tiba-tiba Halaman rumah keluarga Xiaoyan Awalnya kosong Tiba-tiba banyak sosok muncul Dan semua mata mereka langsung tertucu pada Xiaoyan Adapun sosok-sosok ini Mereka dipimpin oleh Ke Yun Yang merupakan saudara yang sangat menyayangi Xiaoyan Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu berada di sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati